Intro Dan pemerintah saat ini masih berlangsung dialog bilateral antara Indonesia dan Palestina Antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Palestina berserta rombongannya masing-masing Dan juga dari Indonesia ada sejumlah menteri dan kepala BPOM yang nanti akan berdialog dengan tamu kenegaraan rombongan dari Palestina Kita masih lanjutkan dialog dengan Mbak Tia dan Pak Holik Mbak Tia kalau misalnya kita lihat dari susunan tamu yang tadi kita bahas pada saat break, pada saat lagi iklan Ini kira-kira arah pembicaraannya kemana? Ada Mendak, dari sana ada terkait masalah moneter Kemudian dari Indonesia ada BPOM, itu sebenarnya agak buat kita bertanya-tanya ya Pak Holik ya Kemudian mereka juga ada senior advisor, ada pula dari staffsus dari Perdana Menteri Kira-kira apa ini yang arah pembicaraannya atau arah kerjasamanya itu di bidang apa? Ya kita, pas saya tadi lagi break ya melihat susunan list para tamu dari kedua belah pihak yang menerima dan yang datang Mbak Anissa menarik begitu ya Karena biasanya kalau Palestina dan Israel itu bertemu seperti pada November tahun lalu di G20 Itu kan pembahasan bagaimana Indonesia tetap ada di pihak Palestina Kemudian support terhadap kemerdekaan Palestina Dan meskipun negara-negara Arab misalnya Uni Emirat, Bahrain, kemudian negara-negara Teluk sudah membuka hubungan diplomatik Dan ada isu juga Saudi kemungkinan akan ke arah sana Palestina tetap melakukan approach terhadap Indonesia bagaimana Indonesia tetap berdiri di Palestina Dan support pre-Palestine, kemerdekaan Palestina Isunya hanya sekadar itu, di lingkup itu Jadi ketika tadi saya melihat list tamu dari pihak Palestina dan juga yang menyambut dari Indonesia Juga ada BPOM segala begitu ya Ada, jadi kemungkinan ini kedua negara ini membahas bukan hanya sekadar untuk pre-Palestine Kedepan, jadi bisa jadi mungkin setelah kemerdekaan mereka mempererat secara hubungan ekonomi Kedua juga karena itu tadi isu yang saya bilang ada resesi kedepan setelah terjadinya Covid Ada tensiun Rusia dan Ukraine yang efeknya ke ekonomi global Nah bisa jadi memang ada BPOM disitu ya Ada ekspatriat artinya ada orang-orang bisnis yang memang dibawa Palestina juga dari sana Begitu ya, nanti ada kerjasama yang besar saya pikir Ada kerjasama di bidang kesehatan bisa jadi mungkin vaksin Mbak Nisa Entah itu dari pihak Indonesia atau dari Palestina untuk sharing info mengenai vaksin ini Karena setelah Covid ini berakhir kemudian step-step vaksin ini selesai Dan diharapkan pertumbuhan ekonomi global juga membaik Jadi arahnya bukan hanya sekadar kemerdekaan ini saya lihat ya Jadi ada bisnis juga disitu Bisnis kesehatan dan lain-lain begitu ya Dari segi lihat tamunya Mbak Nisa ya Baik, saya ke Pak Holik Pak Holik, jika kita lihat dari susunan tamu dan juga tuan rumah yang hadir dalam dialog bilateral antara Indonesia dan Palestina Jadi seperti tadi Mbak Tia bilang selain support untuk kemerdekaan Palestina Indonesia bahkan sudah mempersiapkan Palestina untuk bisa melangkah lebih maju lagi setelah mereka memperoleh kemerdekaan Atau setidaknya diakui secara internasional Pak Alik silahkan Ya, saya kira kunjungan Perdana Menteri Palestina ke Indonesia itu tidak lebih dari upaya memantapkan kembali Untuk mengetahui sikap Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina Saya kira itu sesuatu yang wajar dan sangat wajar dilakukan Karena fruktuasi itu kan selalu terjadi ya Bukan hanya di bidang ekonomi tapi juga di bidang politik Seperti misalnya dukungan terhadap Palestina di PBB misalnya Itu tidak pernah konstan Jadi kadang naik, kadang turun kan gitu ya Nah, bisa jadi kunjungan Perdana Menteri Palestina itu Dalam rangka memantapkan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestine gitu Jadi saya kira itu yang pertama Yang kedua, bisa jadi meskipun tidak mengikut sertakan unsur pejabat resmi bidang keagamaan misalnya Tapi karena Indonesia sudah sangat dikenal bahwa praktek keagamaan Indonesia itu Ketika kami membaca alis narasumber kami kira akan ada Menteri Agama dari kedua belah negara Ternyata tidak ada Ternyata tidak ada Tetapi saya melihat bahwa bukan berarti ketidakhadiran Menteri Agama dari dua pemerintahan itu menandakan tidak penting ya agama itu Justru mereka sudah menganggap sangat memahami Indonesia Sudah, sudah sahabat ya Pak? Betul, karena bagi dunia Islam dikenal bahwa Indonesia itulah miniatur moderasi beragama gitu ya Jadi artinya kalau mau lihat Indonesia yang moderat, lihatlah Indonesia gitu Jadi kalau mau lihat kerukunan beragama yang baik, lihatlah Indonesia Dan saya kira itu juga menjadi bagian dari kunjungan Perdana Menteri Palestine ya Karena memang persis sama dengan kita struktur anatomi keagamaan ya Jadi disana mayoritas juga Muslim, kemudian yang Muslim juga terbagi beberapa kelompok Dan juga ada Kristen gitu ya, dan agama lainnya gitu Kita kan memang sama, cuma kita manus Yahudi saya kira gitu Kalau yang lain kita ada semua gitu Jadi saya kira meskipun tidak hadir dalam menemani kedua pejabat ini Unsur pejabat agama saya kira Iya, itu sudah menjadi perbincangan atau dialog antara dua negara sehari-hari ya Pak Alik ya Jadi sudah tidak penting lagi untuk diekspos ya gitu Hanya tinggal dimantapkan bahwa dari berbagai sisi Termasuk sisi keagamaan, bagaimana pemuka-pemuka keagamaan di dua negara Memberikan support terhadap, terutama dari Indonesia Untuk memberikan keyakinan bahwa memang saatnya Palestine itu merdeka secepatnya gitu Baik, Mbak Tia, saat ini Indonesia tengah menjabat posisi yang cukup penting presidensi G20 Sejauh ini apa sih yang telah dilakukan Indonesia terutama di pertemuan-pertemuan multilateral ya Untuk memperjuangkan kemerdekaan tersebut Yang tampak sekali ketika Indonesia menjadi anggota tidak tetap di DKPBB itu ya Tahun 2019-2020 Jadi ketika saya cek itu di program pertamanya Saya ya nggak suruh face juga sih Tapi itu diletakkan di pertama bahwa Indonesia fokus untuk free Palestine Untuk kemerdekaan Palestina Ini wujud perjuangan begitu ya Kalau di GNB juga sering mensuarakan itu Dan di Oki, di saat negara-negara Arab kurang mendukung kemerdekaan Palestina Indonesia selalu tampil dan mencoba melobi, melakukan negosiasi, berdiplomasi dengan beberapa negara Arab Baik dengan bilateral misalnya dengan kedua negara secara langsung Ataupun dengan multilateral dengan negara-negara yang ada di Oki Bagaimana tetap mensupport kemerdekaan Palestina ini Terus dilakukan seperti itu Dan Mbak Nisa, perjuangan Indonesia itu tidak hanya sekadar hari ini Saya melihatnya ya Dari beberapa periode pemerintahan sebelumnya juga fokus terhadap kemerdekaan Palestina Hanya saja pada masa pemerintahan sekarang Lebih agresif ya Lebih bagaimana memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia tidak akan Ini nampak ketika Uni Emirat Uni Emirat yang merupakan salah satu negara maju di kawasan Teluk Itu membuka hubungan diplomatik Jadi orang memprediksi ini akan ikuti Indonesia nih Karena negara-negara Arab sendiri sudah membuka hubungan diplomatik dengan pihak Israel Tapi kenyataannya justru Indonesia tetap teguh bahwa Kita tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel Dengan catatan Saat itu saya membaca ada tiga kalau tidak salah catatan dari pihak Indonesia Yang pertama itu tetap Indonesia akan mengakui keberadaan negara Israel Jika memberikan kemerdekaan terhadap Palestina Dan menjadikan Palestina sebagai negara berdaulat Yang kedua menjadikan Palestina Konflik Israel dan Palestina sebagai two state solutions Yang ketiga adalah bagaimana negara-negara Apa namanya dunia internasional Yang selama ini mendukung pihak Israel juga mendukung terhadap keberadaan negara Palestina Saat itu ketika dibuka hubungan atau diplomatik antara Uni Emirat dengan Israel Ada berbagai wacana kemungkinan normalisasi antara Israel dengan Indonesia Tapi ternyata melalui kementerian luar negeri dengan tegas menyatakan kita tidak Intinya tiga poin itu adalah two state solution diberikan Kita baru buka hubungan diplomatik dengan pihak Israel begitu Baik Pemirsa jika kita lihat saat ini situasi terkini di Istana Bogor Nampaknya para pejabat dari Palestina maupun dari Indonesia Keduanya sudah bersiap-siap di ruang teratai Istana Bogor Nampaknya Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Palestina Sedang bersiap-siap untuk keluar yang nanti akan memberikan keterangan pers Saya ke Pak Holik Pak Holik saat ini dari Indonesia untuk menuju ke Palestina ini mesti lewat Jordania Pak Betul Kedepannya harapannya seperti apa Pak? Biar bisa ada direct flight atau Saya kira memang ke depan perjuangan untuk memerdekan Palestina itu kan harus Dengan berbagai pendekatan ya termasuk salah satunya adalah Membangun fasilitas-fasilitas yang bisa terkonek langsung ke Palestina Jadi saya kira yang selama ini dilakukan itu sudah bagus ya Tinggal bagaimana ke depan Sarana-sarana yang bisa memungkinkan untuk konek langsung ke Palestina itu dibuka Termasuk juga kemungkinan bantuan kemanusiaan ya Karena selama ini ada restriksi yang dilakukan Ada border yang harus dilewati Sehingga bantuan-bantuan itu kadang tidak mulus Tidak mulus bisa sampai ke rakyat Palestina Jadi saya kira memang ke depan beberapa resolusi harus dilakukan Termasuk salah satunya adalah mempermudah akses untuk bisa masuk langsung ke Palestina Baik sejauh ini kalau bisa dilihat dari hubungan pendidikan terkait keagamaan tentunya Antara dua negara apakah terjalin secara simultan Pak? Karena kesamaan mazhab barengkali ya Karena Palestina juga Islam Sunni dan kemudian Indonesia juga mayoritas Sunni Jadi kesamaan paham ini yang kemudian mempererat hubungan antara Indonesia dengan Palestine Dan itu kemudian dibakukan dalam bentuk kerjasama Kita punya sister city kan antara Indonesia dengan Palestine Jadi antara Jakarta dengan Jerusalem ya Jadi saya kira itu bentuk wujud nyata dari betapa yang namanya kesamaan-kesamaan antara Palestina dan Indonesia Itu tidak bisa disampingkan gitu ya Untuk membangun bangsa Palestina yang merdeka Baik saya ke Mbak Tia Mbak Tia tadi kita sudah bahas agresivitas pemerintahan sekarang Pemerintahan Joko Widodo untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina Sebenarnya apa yang mendasari? Apakah saat ini memang mumpung kemarin Indonesia sebagai anggota tidak tetap security council Sekarang lagi presiden CG20 Sebenarnya apa sih tujuan Indonesia untuk memerdekakan Palestina? Berdasarkan keterangan dari pemerintah ya Normatif sebetulnya ya Jadi berdasarkan undang-undang dasar Misalnya kita anti penjajahan Maka sampai kapanpun kita harus tetap bela Dan posisi Palestina adalah negara yang memang sedang dijajah Begitu kan Alasannya kan dari kementerian luar negeri seperti itu Reason-risennya itu adalah Saya pikir normatif saja begitu ya Kalau kita tidak tarik secara politik begitu ya Kemudian yang kedua Karena Palestina salah satu negara yang termasuk dalam negara-negara Arab Yang mendukung pertama kali kemerdekaan RI Ya seperti itulah alasan-alasannya begitu ya Tapi sebetulnya kalau misalnya kita melihat atau menganalisis ada apa Sebetulnya Indonesia begitu merasa dekat dengan Palestina Padahal secara letak geografis itu Mbak Nisa Indonesia di mana? Palestina di mana? Ya, ya, cukup jauh secara geografis Kalau kita misalnya ada bilateral dengan Malaysia misalnya ya Atau kita menguatkan posisi regional di ASEAN It's okay gitu kan Karena memang akan terasa apa namanya Saling support atau kerjasama dalam bidang ekonomi Ini secara letak geografis juga jauh begitu ya Kemudian kita juga tidak termasuk kepada negara yang memang terlibat dalam perang langsung Seperti perang enam hari Kemudian ada Yom Kipur dan lain-lain saat itu ya Semua negara-negara Arab yang berperang Indonesia di mana? Tidak ada sebetulnya kita gitu ya Secara politis ataupun secara letak geografi gitu kan Tapi kita selalu sangat dekat Itu tadi Pak Abdul Halik sudah bilang Salah satu reasonnya adalah karena Apa namanya Merasa bahwa satu ada ideologi yang sama Walaupun sebenarnya berdasarkan data di Palestina sendiri kan ada sekitar 25% Beragama Kristen begitu ya Dan bahkan yang terbaru Kemarin yang ditembak jurnalis itu kan agamanya bukan Muslim loh Itu Kristen begitu kan Tapi itu yang tidak mengemuka begitu ya Jadi dilihatnya dari segi pendekatan ideologi Jadi ikatan itu yang sulit Yang sulit kita apa namanya lepaskan Artinya itu akan memberikan efek juga terhadap domestik di kita Jadi kalau kita mencoba nih melakukan approach terhadap Israel Pernah loh dilakukan pada masa Gustur Itu dia terlibat dalam organisasi Simon Peres Kemudian memberikan apresiat ya Mengapresiasi pihak Israel juga Apa yang terjadi kemudian Dukungannya terhadap power di masa era Gustur itu berkurang Begitu Nah ini ada efek domestik politik Kalau kita mengendur sedikit ke Palestina Itu akan memberikan kos politik yang mahal di dalam negeri Baik Mahalnya tanggapannya seperti apa ini Ini maaf saya agak-agak menyerem Gak apa-apa itu menarik banget Menarik banget berarti ya Iya saya kira kembali ke soal kerjasama ya Jadi saya kira Palestina dan Indonesia itu kan tadi Sudah ada Caesar City yang Saya lihat bidangnya misalnya ada bidang Pengendalian bencana dan krisis misalnya Kemudian pelatihan dan pendidikan Kemudian sosial dan budaya Itu kan satu bentuk ikatannya Yang sudah terjalin Saya kira untuk ke depan Ini juga harus dikembangkan lagi kan gitu ya Jadi kerjasama-kerjasama yang lebih konkret Antara Indonesia dengan Palestina gitu Nah terkait dengan hal-hal yang mengemuka soal Tadi soal misalnya sentimen keagamaan misalnya Dan ketika-ketika seorang calon pemimpin di Indonesia Menyatakan dukungannya terhadap Palestina Itu dukungan dari masyarakatnya akan meningkat Namun ketika menunjukkan pendekatan terhadap Israel Yang terjadi adalah sebaliknya Dan saya kira di Palestina sendiri juga sama Karena antara Hamas dengan Fatah Itu kan berbeda ideologi Kalau Hamas itu lebih Islam Kemudian Fatah itu lebih moderat Bahkan sekuler Jadi ini yang lebih condong ke Israel Dan bahkan Fatah itu mengakui Bahwa Israel sebagai sebuah negara Lebih berbeda dengan Hamas Hamas sama sekali menolak itu Jadi selalu dalam setiap pemilu Isu ini juga muncul Oleh partai-partai peserta pemilu di sana Baik Jadi Pak Holik saya belum tanya pendapat Anda Soal pidato PM Israel Yang mematakan akan menyerukan two state solution Menurut Anda itu hanya sekedar pemilu Atau memang akan direalisasikan? Saya kira kalau membaca pernyataan-pernyataan politik Para tokoh dunia Termasuk tokoh nasional kita Itu harus dilihat secara politik juga Jadi pada saat kapan dia menyatakan itu Dan pada saat kapan ada kepentingan itu Jadi saya kira semuanya tidak terlepas dari konteks Jadi konteks yang paling memungkinkan adalah konteks pemilu Dan elektora suksesi ya Kayaknya sepertinya juga tidak akan ditendang lanjuti ya Saya kira itu bahasa-bahasa politik yang sudah sering kita dengar gitu Baik saya ke Mbak Tia Pertemuan antara kedua negara ini Semi-semi rahasia gitu Kami sendiri baru tidak banyak mendapatkan info Terkait ini pun Mbak Tia yang menggeluti dunia hubungan internasional Tidak bisa menemukan informasi ini di manapun Kalau menurut Anda apakah memang Pertemuan ini dirancang untuk memang mengejutkan masyarakat Atau sebenarnya ada misi apa di balik pertemuan ini Itu tadi mungkin ya Kalau misalnya kita menganalisis hanya sebagai hubungan kerjasama kedua belah pihak Sebetulnya itu biasa saja sih Karena memang Indonesia dengan Palestina ya memang bersahabat sejak dulu ya Bahkan sebelum Indonesia merdeka Bahkan itu selalu ada di depan Indonesia itu Jadi ketika itu di-announce juga ke publik Saya pikir tidak menjadi masalah begitu ya Tapi ini kita sulit mendapatkan info Dan tiba-tiba Perdana Menteri Palestina sudah tiba di Di Bogor Betul Jadi kayak Bogor pula bukan di Jakarta Seperti secret meeting begitu ya Ini ada apa dan kemungkinan Dan ketika dilihat listnya juga ada rombongan yang ekspatriat Kayak semacam bisnis strip gitu ya Kemudian ada beberapa dari advisor dari pihak Palestina begitu kan Jadi menimbulkan berbagai pertanyaan Bahkan ada prediksi ini Palestina mau merdeka jangan-jangan gitu ya Nah itu dia Mau merdeka karena dukungan dari Baik Mohamad Chetaye Excellencies, ministers, and delegates From the Republic of Indonesia And the State of Palestine Distinguest guests, ladies and gentlemen Welcome to Tratai Hall Bogor Presidential Palace We will now begin the presentation ceremony Of Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Indonesia And the Government of the State of Palestine Memorandum of Understanding Between the Ministry of Health of the State of Palestine And Indonesian Food and Drug Authority On Technical Cooperation on Drug and Food Control Presented by the Head of Indonesian Food and Drug Authority Her Excellency Mrs. Penny Kusumasuti Lukito And the Minister for Foreign Affairs and Expatriates Of the State of Palestine Is Excellency Dr. Riyad Malki Thank you, Excellencies Ladies and gentlemen Prior to this official visit The Government of the Republic of Indonesia And the Government of the State of Palestine Have also signed a humanitarian grant agreement On Contrameasures of the Impact of COVID-19 Pandemic For Palestinian Society We hope that this agreement Would be beneficial For the people of the State of Palestine And strengthen the relations Between Indonesia and the State of Palestine Next is joint press statement By the President of the Republic of Indonesia His Excellency Mr. Joko Widodo And the Prime Minister of the State of Palestine His Excellency Dr. Muhammad Shtayeh To start We would like to invite The President of the Republic of Indonesia His Excellency Mr. Joko Widodo To deliver his joint press statement Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang Mulia Perdana Menteri Isitayeh Ahlan wasahlan Selamat datang di Jakarta Selamat datang di Indonesia Ini merupakan Kunjungan resmi yang pertama Yang Mulia Isitayeh Ke Indonesia Sebagai Perdana Menteri Indonesia Dan Palestina Adalah sahabat Dekat Palestina Adalah salah satu Negara pertama Yang mengakui Kemerdekaan Indonesia Indonesia Juga secara konsisten Terus mendukung Perjuangan Bangsa Palestina Dalam pertemanan tadi Ada beberapa hal Yang Kita bahas Yang pertama Kesatuan dan perjuangan Bangsa Palestina Dunia saat ini Sedang menghadapi Tantangan yang luar biasa Dan Tantangan lama Yaitu Penyelesaian Masalah Palestina Belum juga Berhasil Diselesaikan Secara Damai dan adil Dukungan internasional Terhadap perjuangan Palestina Perlu terus Didorong Dan saya tekankan Pentingnya kesatuan Di antara bangsa Palestina Sejarah Indonesia Menunjukkan bahwa Kesatuan Indonesia Yang Membawa Indonesia Dapat merebut Kemerdekaan Oleh karena itu Proses Rekonsiliasi Perlu terus Didorong Dan Indonesia Siap Memfasilitasi Rekonsiliasi Faksi-faksi Yang ada di Palestina Saya juga Menyampaikan Dukungan Indonesia Agar Palestina Menjadi anggota Penuh Di PBB Yang kedua Terkait kerjasama Ekonomi Saya gembira Perdagangan Kedua Negara Terus meningkat Pada Januari Sampai Juli Tahun 2022 Naik 21,28% Dibanding Tahun lalu Indonesia Telah Memberikan Fasilitas Unilateral Berupa Pembebasan Biaya Masuk Untuk Korma Dan Zaitun Dari Palestina Ke Indonesia Dan Akan Diteruskan Nanti Untuk produk-produk Yang lain Dari Palestina Ini merupakan Bentuk lain Dukungan Indonesia Kepada Palestina Dan Indonesia Berharap Kerjasama ekonomi Dapat terus Ditingkatkan Di masa-masa Yang akan Datang Yang ketiga Saya menyampaikan Komitmen Indonesia Untuk memberikan Bantuan Kemanusiaan Dan Pembangunan Kapasitas Beberapa Hal Yang lalu Telah Ditanda tangani MOU Perjanjian Hibah Bantuan Baru Pemerintah Indonesia Kepada Palestina Selain itu Juga Indonesia Dalam Proses Penyaluran Bantuan Kepada Palestina Melalui ANRA Dan ICRC Bantuan Kepala Palestina Bukan Hanya Dari Pemerintah Tetapi Juga Dari Masyarakat Sipil Saat Ini MOI Tengah Memproses Pembangunan Rumah Sakit Indonesia Di Kota Hibron Palestina Selain Bantuan Kemanusiaan Indonesia Juga Memberikan Bantuan Pengembangan Kapasitas Untuk Mempersiapkan Negara Palestina Yang Merdeka Dan Dalam Beberapa Tahun Terakhir Indonesia Telah Memberikan Pelatihan Kepada Lebih Dari 2.000 Warga Palestina Dan Hari Ini Ditanda Tangani MOU Pembangunan Kapasitas Untuk Mendukung Pendirian Otoritas Obat Dan Makanan Independen Di Palestina Kedepan Pemberian Bantuan Pengembangan Kapasitas Akan Terus Kita Lakukan Antara Lain Untuk OMKM E-Commerce Dan Penanganan Bencana Sebagai Penutup Sekali Saya Tegaskan Komitmen Indonesia Untuk Terus Mendukung Perjuangan Kemerdekaan Palestina Terima Kasih Dan Saya Persilahkan Yang Mulia Perdana Menteri Isitaye Untuk Menyampaikan Pernyataannya Terima Kasih Bismillah 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 kolmadan correspond to Say selamat menikmati 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 yang tadi disebutkan diantaranya rekonsiliasi perlu didorong untuk menyelesaikan masalah Palestina dan Indonesia akan mendorong Palestina sebagai anggota penuh di perserikatan bangsa-bangsa. Kemudian peningkatan kerjasama ekonomi yaitu perdagangan antara kedua negara saat ini Indonesia telah membebaskan bea masuk untuk kurma dan zaitun dari Palestina dan akan diikuti dengan komoditi lainnya. Kemudian tadi ada MOU dengan Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina yang mewakili Kementerian Kesehatan Palestina dengan Kepala BPOM. Ini kerjasama terkait obat-obatan di Indonesia dan kami sudah membahas terkait dengan kemungkinan kerjasama vaksin dan kita akan, dan tadi juga Presiden Joko Dodo mengatakan bahwa mendukung otoritas obat, otoritas independen obat dan makanan di Palestina. Dan pemirsa kami masih akan kembali untuk membahas pertemuan bilateral antara Indonesia dan Palestina di Istana Bogor. Terusai, jadabar ikutlah bersama kami. Terima kasih.